berapa gram emas yang didapat dalam pengolahan 1500 sim card hp pengen tahu hasilnya guys simak terus video ini halo guys jumpa lagi di channel dinarto kali ini channel dinarto akan memproses 1500 sim card hp oke berapakah gram yang akan diperolehnya ini guys sim card hpnya ya ini sim card hpnya ada 1500 biar pemula pada tahu berapa gram 1500 kalau diolah ini jadi kemasnya biar pemula-pemula ini tidak ngawur beli sim cardnya atau pengepul-pengepul juga jualnya tidak awal guys sekarang ini habis ini sim card-sim card ini saya akan cadar di luar guys ayo guys ikuti terus channel dinarto ini jangan diskip-skip biar Anda tahu berapa 1500 sim card hp ini kalau saya lebur jadi emas berapa gram ayo guys lanjut break semongko ya ini guys bisa Anda lihat langsung dari channel dinarto ini guys dan ini adalah liputan langsung dari channel dinarto untuk membakar 1500 sim card hp dengan di blower gas kita bakarnya di luar ya guys karena kalau kita bakar di dalam asapnya sangat banyak sekali makanya saya bakar di luar ruangan dan ini saya memang sengaja bakarnya di luar ruangan yang bebas yang udaranya itu bebas karena asap dari sim card ini guys sangat banyak sekali guys dan juga saya bakarnya pada waktu malam hari supaya asapnya itu itu langsung hilang karena saya bakarnya di luar dan juga di mata di malam hari sehingga tidak mengganggu dari orang-orang di sekitar kita guys oke guys oke guys saya tunggu saja hasil pembakaran ini sampai semuanya menjadi arang karena saya pakai blower agar agar cepat sekali pembakaran sim card sim card ini menjadi arang guys ayo guys ikuti terus saja video channel dinarto ini jangan di skip skip sudah mulai kebakar biar asap anda mengetahui ini kita bakar pakai kompor LPG guys berprogram yang akan dihasilkan dengan melepul 1500 sim card HP ini dan saya pembakaran power ini juga memakai lapung LPG yang sudah anda lihat di video ini guys setelah saya bakar sekitar 30 menit inilah hasil dari pembakaran sim card HP yang berjumlah 1500 ini sudah menjadi arang semua langkah selanjutnya guys ada dua cara langsung diambil dan dilogamkan yang kedua dengan cara didulang diambil logam-logamnya lalu dibakar guys dan cara kedua ini akan saya lakukan di video pengolahan 1500 sim card HP akan menjadi berapa gram emas murni guys ya ini guys cara yang pertama saya lakukan yaitu mengambil beberapa berapa singkap HP yang sudah jadi arang saya masukkan kowi dan saya kasih borak atau pitcher untuk saya logamkan nanti berapa hasil logamnya bisa anda ketahui lihat lihat video ini guys ya ini guys segera segera saya akan logamkan beberapa sim card HP yang sudah jadi arang di atas kowi dan sudah saya kasih borak gas akan kita bakar dengan HP kecil dulu setelah nanti sudah mengumpul semuanya baru kita tambahkan api besar dan angin serta kita tembak dengan oksigen guys ayo guys ikuti terus video dari channel Dinarto ini ini guys pembakaran sim card HP yang sudah cari Arang ini Berlangsung terus Sampai Nanti akhirnya Sim card HP ini Mencair semuanya Guys Ya ini guys Sudah Kelihatan Mencair semua Dan Anda bisa lihat Di video ini Bahwa Logam Sudah kelihatan guys Kita Koyang-koyang Koyinya Dan Kita Hilangkan Pengotor-pengotornya Atau Kita turunkan Pengotor-pengotornya Supaya Logam Dari Sim card ini Bersih guys Dari pengotor-pengotor Bisa Anda lihat Itu guys Pengotornya Sangat banyak Makanya Saya buang dulu Pengotor-pengotornya Dari Logam Sim card ini Supaya Nantinya Kalau Saya Cukim Sudah tidak Mengganggu lagi Cuci kimianya Dan akan Menghasilkan Emas Murni guys Tapi kalau Masih ada Pengotor-pengotornya Maka Nantinya Logam itu Akan Tidak Murni Dan Kadanya Akan Sangat Rendah Sekali Guys Ya Ini guys Bisa Anda Lihat Di video Channel Dinarto Ini guys Logam Sudah Kelihatan Dan Ini saya Akan Ambil Logamnya Guys Masih Panas Ini guys Ya Itu guys Logamnya Ini nanti Saya Ambil Langsung Saya Masukkan Air Supaya Logamnya Dingin Guys Ya Lihat itu Guys Nah Inilah guys Logam Dari 1500 PCB HP Sementara Lagi Kalau Sudah Dingin Saya Akan Timbang Berapa Hasil Logam Dari 1500 PCB Ini guys Setelah saya Timbang Logamnya Beratnya 48,2 gram Sekarang Acara Selanjutnya Yaitu Logam Tersebut Akan Saya Cuci Gemia Saya Masukkan Kedalam Botol Plastik Dan Saya Kasih Air Sedikit Saya Kasih HF Hydro Florida Untuk Menghilangkan Pengotor Pengotor Logam Ya Setelah Itu Saya Masukkan Asam Nitrat Sampai Berproses Ya Ini guys Bisa Anda Lihat Setelah Berproses Asam Nitrat Untuk Menghancurkan Logam Saya Tunggu Beberapa Menit Sampai Logam Logam Itu Larut Semua Dan Meninggalkan Endapan Hitam Yaitu Endapan Emas Nya Guys Terima Hidrat Bisa Anda Lihat Itu Guys Sudah Larut Semua Logam Dan sekarang yang tinggal ada hendapan hitam yaitu hendapan emas guys Sekarang saya tiriskan hasil dari cuci kimia tersebut ke tempat lain Setelah saya tiriskan dan meninggalkan hendapan hitam yaitu hendapan emas Hendapan tersebut saya taruh di koi dan nanti akan saya lebur dan saya jadikan emas guys Makanya lihat terus proses dari peleburan 1500 SIM card HP menjadi berapa gram nih guys Dan ini cairan hendapannya sudah saya masukkan koi dan masih ada airnya tidak masalah guys Airnya kita buang sedikit sedemik sedikit Jangan sampai hendapan yang hitam itu ikut masuk atau turun dari koi guys Saya kasih porak sedikit agar hendapan emas ini bisa ngumpul Dan saya bakar dengan api kecil guys Supaya airnya itu mengering Bisa anda lihat di penampakan ini guys logam sudah kelihatan Segera akan saya ambil biarpun kecil tetap saya ambil dan akan saya masukkan ke air supaya dingin Ya ini guys hasil dari 1500 SIM card HP yang saya lebur Hasilnya ini guys Mas Murni sekarang akan saya timbang berapa hasil dari 1500 SIM card HP ini guys Oke guys Oke guys Ya ini timbangannya Ini timbangannya Saya taruh sini guys Berapa Ya ini guys hasilnya 0,26 dari 1500 ini guys Oke guys kalau video ini menurut anda bermanfaat dan menginspirasi untuk anda Maka jangan lupa tekan tombol yang ada di pojok kanan bawah yang bergambar saya Terima kasih